Oke guys, sahabat-sahabat keweser ini ada pre-wheel ya nanti saya akan bongkar posisi dalam keadaan macet ya guys dalam keadaan macet dan berkarat, nanti kita bongkar ya guys oke, sahabat-sahabat keweser kita masukin dulu ya pre-wheel nya ke ke bis ya apa ke pre-wheel yang sudah terpakai, nanti kita bongkar lagi ya guys kita bongkar lagi nanti posisi pre-wheel nya dalam keadaan macet ya macet dia macet banget ini sudah keadaan lama ya sahabat-sahabat keweser nanti kita bongkar ya oke, sahabat-sahabat nanti kita bongkar ya ini posisi dalam keadaan macet ya sahabat-sahabat keweser jadi kebelakang gak bisa terus ke depan juga gak bisa ya sahabat-sahabat keweser nanti kita bongkar ya peralatan yang harus disediakan adalah palu ya sahabat-sahabat keweser buat nanti mukul dan ini nih sahabat-sahabat keweser sama aku ya sahabat-sahabat keweser nanti kita pukul ke sarah jarum jam ya sahabat-sahabat keweser nanti kita bongkar soalnya ini sudah lama keratan ya sahabat-sahabat keweser nanti kita ganti kita ganti ya sahabat-sahabat keweser pakai nih sahabat-sahabat keweser pelor-pelor yang baru ya sahabat-sahabat keweser yang ini ya sudah saya sediakan dan ini paku paku beton barangkali itu gak kuat atau susah dibuka pakai paku beton ya sahabat-sahabat keweser mari kita eksekusi sahabat-sahabat keweser oke seperti ini dulu ya sahabat-sahabat keweser supaya nanti ini karatnya apa buka ya supaya gak karat yang itu kita pukul pukul-pukul aja dulu pukul aja dulu lumayan susah sahabat-sahabat keweser soalnya udah lama karatan ya oke sahabat-sahabat keweser mulai goyang ya sahabat-sahabat keweser dari tadi kan ini mulai goyang tadi kan gak gak goyang-goyang gak maksudnya gak udah lama karatan nanti kita coba lagi ya sahabat-sahabat keweser supaya nanti bisa jalan lagi oke lanjut sahabat-sahabat keweser lanjut lagi kukul lagi terus kita coba pakai thinner dulu ya sahabat-sahabat keweser lagi pakai thinner ya sahabat-sahabat keweser oke supaya nanti bisa jalan lagi dan bisa kebongkar ya sahabat-sahabat keweser soalnya ini kan udah lama karatan pasti dalamnya juga udah karatan ya makanya nanti saya akan ganti pelor-pelor nya sama pelor yang baru oke guys kita lanjut ya pokok-pokok lagi ya sahabat-sahabat keweser sekarang menggunakan paku agak agak gede ya sahabat-sahabat keweser supaya nanti kebuka sempat tadi agak kecil lumayan masih tidak keras sahabat-sahabat keweser oke sahabat-sahabat keweser masih susah ya sahabat-sahabat keweser terus menengah sabar nih sabar nih jadi yang gede paku ini bukan paku beton ya sahabat-sahabat keweser usahain paku beton ya sahabat-sahabat keweser soalnya soalnya lumayan kalau paku beton lumayan ya kecil juga nih harus tadi ya kayak pasar yang besar harusnya kita coba terus mudah-mudahan bisa kebuka ya sahabat-sahabat keweser sahabat-sahabat keweser nanti kita bersihin lagi ya sahabat-sahabat keweser ini udah karat kayak gini ya sahabat-sahabat keweser nanti kita buka bersihin terus pakai gemuk atau gris ya sahabat-sahabat keweser nanti pelornya kira-kira saya kita diganti ya sahabat-sahabat keweser yang pelor ini nih yang baru ya sahabat-sahabat keweser soalnya ini udah lama kanatan ya sahabat-sahabat keweser oke lanjut ya sahabat-sahabat keweser ini juga terlihatannya sahabat-sahabat keweser yang bersih lumayan cukup lama juga ya sahabat-sahabat keweser oh yang udah kalahkan kayak gini melapasih lama mesin ya selamat menikmati sama sahabat-sahabat keweser pairnya ya enggak tau ketelang atau enggak pairnya sahabat-sahabat keweser udah ketutup sahabat-sahabat keweser udah ketutup sama karat ya sahabat-sahabat keweser nanti kita coba bisa enggaknya ya ada keratannya sahabat-sahabat keweser terornya juga udah pada nempel udah berdaging kayaknya nanti yang bersih ya semoga aja nanti kita bisa apa eee perwil lama ini bisa jalan lagi ya sahabat-sahabat keweser perempuan next look selamat menikmati selamat menikmati bersih ya sahabat-sahabat keweser nanti kita si hamplas ya di hamplas dulu biar itu dikit biar gak terlalu karat ya sahabat-sahabat keweser dibersih dulu pakai hamplas ya tapi jangan terlalu jangan terlalu keras supaya yang hilang kerata aja supaya nanti kan pelor nanti yang lipas yang baru gak terkikis ya supaya lancar lagi sampai sahabat-sahabat keweser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati soalnya nih freewheel yang ini udah lama dan jadul sekali ya sahabat-sahabat keweser sekarang di toko kayak pelatuk ditanam kayak gini ya sahabat-sahabat keweser biarnya juga gak ditanam disini ya yang kalau yang baru-baru atau yang sekarang ditanam disini ya sahabat-sahabat keweser ini langsung ditanam ya sahabat-sahabat keweser ini sudah dibersihin nanti kita pasang lagi ya sahabat-sahabat keweser bersihin aja dulu ini galak-galak ini ya kita pasang lagi sabar-sahabat keweser oke cukup supaya nanti pelor-pelornya disini biar lancar ya tadi kan banyak udah karat jadi agak susah nanti kalau gak diampas ini ya sahabat-sahabat keweser udah dipasang lagi ya kosong ya sahabat-sahabat keweser kalau ini harusnya serah sabar dan hati-hati kalau pasang kalau kecil kayak gini ya sahabat-sahabat keweser sebagian yang bawah udah karakter pasang ya sahabat-sahabat keweser nanti kita sambung yang pasang lanjut pasang yang ini ya sahabat-sahabat keweser kita kasih grease dulu ya siapa yang kasut kasut takut maka tuh maka nah sahabat-sahabat besar yang udah pasang ya semuanya nanti kita coba ke sini ya pasang ini sampai-sahabat besar-sahabat besar-sahabat besar ya segeris dulu ya sahabat-sahabat besar biar lancar soalnya kan tadi ini masuk keratan ya sahabat-sahabat besar jadi kan kita ngebuka kesini ya sahabat-sahabat besar ya searah jarum jam kita balik arah ke perlawanan perlawanan arah jarum jam ya sahabat-sahabat besar kita cari yang pas dulu ya biar kuncinya ya biar nanti kita nanti gampang ya sahabat-sahabat besar ini nggak pas ya kecari yang pas dulu biar bisa dipasang nanti vampi ni selamat menikmati 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 sahabat-sahabat besar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh